assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya gimana kabarnya aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat amin berjumpa kembali dengan aku tentunya bersama kang setio tau gak teman-teman kalau misalkan kita melihat status di whatsapp itu ternyata file statusnya itu tersimpan di memori hp kita teman-teman dan kalau misalkan memori hp kita itu kecil ya itu akan menuh-menuhin memori dan saya rasa untuk file statusnya itu gak penting ya teman-teman makanya perlu dihapus nah oke teman-teman pada video ini aku akan kasih tau cara menghapus file status tersebut ya tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video terbaru oh ya disini kebetulan aku menggunakan hp xiaomi redmi 5 plus ya kalau misalkan kalian menggunakan hp merek lain silahkan disesuaikan saja teman-teman oh ya sebelumnya disini aku akan coba melihat status terlebih dahulu di whatsappku ya nah seperti ini teman-teman pergi ke bilah status dan kita akan coba lihat status terlebih dahulu ya ini kita akan coba lihat semuanya biar dia itu tersimpan nah ini sudah terlihat semua ya teman-teman ini punya si parjo blue juga nih oke langsung aja teman-teman jadi untuk menghapus file status di hp itu pertama kalian masuk ke file manager atau pengaturan berkas ya buka aja dulu terus kemudian kalau di hp xiaomi ini pergi ke sini atau klik ini ini ya icon yang ini terus kemudian di halaman ini silahkan di scroll ke bawah dan temukan folder whatsapp ya nah ini kita cari dulu ya teman-teman nih disini ada whatsapp bisnis dan whatsapp biasa ini karena aku pakai 2 whatsapp ya makanya disini ada whatsapp bisnis oke disini aku akan buka untuk whatsapp biasanya nah terus kemudian di halaman ini teman-teman kalian bisa pilih media ya di klik aja media terus kemudian lihat di bagian atas teman-teman atau cari titik statuses ya yang kayak gini teman-teman dibuka dan ternyata status yang kita lihat tadi tersimpan disini ya teman-teman nih kita kalau kamu gak percaya kita coba cek dulu nih nih ya teman-teman sama ya tuh 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 nah ini kan gak ini ya teman-teman gak penting ya jadi perlu kita hapus nah cara menghapusnya itu gampang kamu bisa tandai aja seperti ini atau kalau misalkan gak mau semuanya ya di klik aja tahan ya satu seperti ini misalnya ya nih terus kemudian klik hapus ini bawahnya nih nah hapus aja teman-teman atau kalau misalkan pengen menghapus semuanya ya di klik satu terus kemudian di bagian pojok kanan atas ini ada nih ini tandai semuanya ya nah kalau sudah tertandai semuanya ini tinggal di klik hapus aja di bagian bawah ini konfirmasinya klik hapus oke dan sekarang file statusnya sudah hilang ya terus yang terjadi di whatsappnya gimana mas kita coba cek ya teman-teman kita coba cek di whatsappnya seperti apa ini ya nah maaf file media tidak ada di penyimpanan telepon anda ya ini ya jadi gitu teman-teman itu menuh-menuhin memori ya teman-teman kalau saya rasa ya gak berguna gitu mending dihapus aja kalau sudah dilihat statusnya oke seperti itu ya teman-teman semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua buat kalian yang memorinya kecil semoga cara ini bisa ngurang-ngurangin memori kalian ya baiklah itu aja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di postingan selanjutnya jangan lupa subscribe ya bye 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 bye